Dukungan untuk Ibu Widia Netizen Indonesia sepakat dan bersatu untuk selalu memberikan supportnya kepada Ibu Widia Dan berharap dengan kemunculan beliau untuk mengungkap kasus ini Kasus ini bisa segera menemukan titik terang dan bisa segera diselesaikan Berikut, kembali kami sajikan beberapa video yang diunggah para netizen Untuk dukungannya kepada Ibu Widia Terkait akun Ibu Widia yang sedang dipantau oleh pihak yang merasa gerah akan statement-statement Ibu Widia Yang tak terduga dan begitu mencengangkan Buat para netizen Indonesia Tetap kawal dan support Ibu Widia dalam mengungkap kebenaran pada kasus Vina Cirebon ini Terima kasih Ini ada satu akun nih yang lagi kita pantau Soalnya udah nyebut nama ya Waduh guys Kontennya Mbak Widia udah dipantau sama Udah dipantau sama keluarga Bupati nih guys Makin seru aja nih guys Kita pantau terus ya guys Ini emang sih ya Aku juga bertanya-tanya gitu ya Dengan pernyataan statement-statement yang disampaikan oleh Mbak Widia ini ya Kalau gak salah namanya Mbak Widia ya Ada yang bilang dia itu istrinya Intel katanya ya Istrinya Intel Terus dia juga Indigo katanya gitu kan Nah jadi Dia bisa Menyampaikan cocok logi versi analisanya gitu ya Dengan sangat gamblang dan sampai menyebut-nyebutkan nama gitu kan Nah jadi keren sekali ya guys ya Kalau Mbak Widia ini memang benar tahu sesuatu dan yang dia katakan adalah benar ya Harusnya dia bisa juga membantu membuktikan apa yang dia sampaikan Jadi ini masih tanda tanya nih ya Apakah Mbak Widia ini pansos Pansos untuk mencari popularitas dari kasusnya si Vina ini Atau memang benar dia tahu sesuatu guys Gimana guys menurut kalian guys Apakah kalian mengenal Mbak Widia ini juga guys Gimana menurut pendapat kalian Statement-statement kontroversial yang disampaikan oleh Mbak Widia ini gitu ya Aku dan keluarga udah lagi mantau orang ini nih Hebat banget Mau mantau sampai dimana Mau mantau Ibu Widia Alamah mungkin Ibu Widia itu Dia mau menceritakan itu pasti ada alasan ada dasar Setiap manusia itu pasti ada alasan ada dasar Kalau tanpa alasan atau dasar siapa juga mau dihukum Orang juga takut hukum Apalagi di penjara ngeri kan Jadi untuk apa mau pantaui satu keluarga mau pantaui Ngapain pantaui Metizen dan semua rakyat itu memantaui Pantaui sih itu yang dia bilang Peggy itu Bukan berarti Peggy yang buru bangunan Karena kami mau mantaui yang di foto itu loh Yang mirip yang foto yang anak-anak geng motor itu Maksudnya tidak usah saling pantau Masyarakat seluruh Indonesia akan memantau Lagi mantau orang ini nih Ini ada satu akun nih yang lagi kita pantau Halo Bukan setiap ya Bu ya Udah gak apa-apa Kalau cuma memantau doang sih gak apa-apa Bu Bebas Kita pun juga netizen Indonesia pun juga berusaha banget Untuk memantau semua perjalanan hukum ini Memantau siapa aja sih yang termasuk dalang-dalang di Kasus Divina ini gitu Kita juga pengen kasus ini segera selesai gitu ya Jadi gak ada Gak ada Tumbang tindinya lagi gitu loh Karena prosesnya itu terlalu berbelit-belit banget gitu loh Dan untuk netizen Indonesia Ataupun mungkin Seorang yang ibu akunnya sedang pantau ini Saya pikir emang ada benernya sih Ada benernya dalam artian gini Karena seseorang itu kalau klarifikasi Ataupun memberikan suatu bentuk pendapat Masukan Dan suatu bentuk ungkapan-ungkapan Itu biasanya melihat Biasanya dia itu tahu gitu loh Karena gak mau seseorang itu mengambil resiko Tanpa adanya suatu bentuk bukti gitu Ya mau anak siapapun Saudara siapapun Ponakan siapapun Mau jabatannya dia Mau sekelas apapun Kalau emang merasa bersalah Ya harus diproses Harus diselidiki Gitu Kalau emang nanti tahu terbukti Ya diikhlaskan Kalau gak terbukti Ya dipertahankan Jangan sampai setelahnya terjadi kesalahan-salahan hukum lagi kan gitu Kasian yang tidak tahu apa-apa Hanya mencari nafkah keluarga Disalahkan Dan menderita gitu Karena kehidupan dia Sudah susah payah Berjuang Untuk kebutuhan keluarganya Tapi putus-putus harapan Karena sebuah kesalahan yang tidak dia lakukan Aku dan keluarga sudah lagi mantau orang ini nih Nah Rame nih Sekarang ini Banyak yang kebakaran jenggot nih Saling pantau akhirnya Akun Widya dipantau oleh Menantunya Bupati Cerebon Pantan Bupati Cerebon Kayo Ini Makin kesini Makin rumit Makin kayak dongeng ini ya Kasus ini Makin kayak sinetron Bener-bener sinetron dong ini Yang satu Membuka tabir Yang satu Ribut Nyir-nyir Pihak kepolisian Lagi Mencari DPO Yang sebelahnya Ribut Banyak Waduh Pusing ya Kasus Pina Sudahlah Jadi Jangan baper gitu ya Kalau memang tidak melakukan Sudah tidak Ya Tapi Kalau seperti ini Saling cari kesalahan Cari titik Salah dimana Wah udah Saling serang Saling gitu Saling cari Saling Yaudah Ini akhirnya Jadi Apa ya Kesendat juga Kasian Peri setiawan EPG setiawan itu Ya Kasian Kasian dong Biar lama-lama Kalau memang salah tangkap Ya Kalau bagi saya Saya serahkan aja Kepada pihak Kepolisian aja Mudah-mudahan Kasus ini cepat selesai Ini ada satu akun nih Yang lagi kita pantau Soalnya udah nyebut nama Cece Yang lagi mantau akunnya Bunda Widya Nih ya mbak Semua Netizen Se-Indonesia itu Sudah pada tau Kalau sosok Bunda Widya itu Seperti apa Hah Bahkan Postingan Postingan Ya Di media sosialnya itu Ya Selalu trending Karena apa Karena Beliau itu Mencari Sosok kebenaran Keadilan Seperti itu Yang selama ini Belum selesai-selesai So Jangan rungsing Jangan baper Kalau emang Kenyataan yang diomongkan Sama Bunda Widya itu Fakta Real Nyata Seperti itu Ya Sosok Bunda Widya itu Bener-bener Cerdas Ya Bener-bener Tegas Dalam menyikapi Komentar Dan kritik Seperti itu Ya Apalagi Dia tahu Ya Kasus Mulai dari Bubuk itu Dari tahun 2010 Sampai tahun 2008 Aku dan keluarga Udah lagi Mantau orang ini Assalamualaikum guys Sorry video ini Saya skip So Untuk apa Nak kecoh Kalau memang Betul Tak bersalahkan So biarlah Ibu itu bersuara Ikut kehendak dia Mana tahu Ada betulnya Kes ini Terungkapkan Saya rasa Ada betulnya juga Ibu ini Kalau dikaji Semula Dikaji Dikaji Mana yang betul Mana yang tak betul Mana yang Mekhi Mana yang endomi Itu je Yang kebetulnya Kalau saya siapa Apapun Yang tak merasa Salah Yang tak merasa Punya salah Diam-diam Dia lah Tunggu Dia lah Masanya Terungkap Kan itu je Simple kan Masalah